Terima kasih. Dan untuk Ogogo nanti juga akan saya bikinin ya videonya. Jadi besok itu, besok malam itu ada pawai Ogogo. Halo teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya. Dan kali ini saya mau ngajak teman-teman di jalan jimbaran. Dan nanti kita akan melihat umat Hindu ya, umat Hindu sembayang dan merayakan Hari Raya Kuningan. Soalnya sekarang itu kan tanggal 9 ya, tanggal 9 Maret 2024, pas bertepatan Hari Raya Kuningan. Jadi kalau kita belok ke kiri ya, itu ke Patejibaran, kalau ke kanan, ke Nusa Jua, kalau lurus ke Arafutu ataupun ke Denpasar. Tapi kita sekarang akan lurus ya. Dan itu di depan jalannya ditutup ya teman-teman. Ini sudah banyak beberapa umat Hindu ya, yang sembayang. Jadi buat teman-teman yang beragama Hindu, selamat Hari Raya Kuningan ya. Dan sebentar lagi juga akan ada Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi itu tanggal 11 Maret ya teman-teman. 11 Maret 2024. Jadi tinggal sehari lagi ya. Habis Kuningan, besok itu sudah obok-obok ya. Habis obok-obok dan setelah itu baru Hari Raya Nyepi. Selamat menikmati. Jadi di depan itu ditutup teman-teman ya, jalannya di alihkan. Ini ada beberapa pecalang juga ya, yang mengatur lalu. Jadi ini ya, kalau kita belok ke kiri ini, kita ke Pantai Jimbaran. Ya, ke Pantai Jimbaran. Dan di sana itu banyak sekali kayak restoran di depan. Sekarang kita lanjut jalan ke sana ya. Ini namanya Pura Ulun Sui. Jadi ini banyaknya sembayang di dalam Pura sini. Sudah banyak yang pulang juga sih teman-teman ya. Mungkin mungkin nggak barengan juga ya sembayangnya. Dan di ujung sana itu nanti juga ada Pura dia. Biasanya rame di sana. Ini tumben ya, Hari Raya Kuningannya itu bareng dia. Deket gitu loh sama Hari Raya Nyepi. Ini ibu-ibunya baru selesai sembayang. Ini ada dagang cilok juga nih teman-teman. Ada martabak, ada cilok, ada sempol juga ada. Mungkin saya sudah agak kesiangan ya. Soalnya ini sudah pada selesai semua teman-teman. Kita sembayang. Tapi ini ya lalu rintasnya agak macet ya. Dan untuk Ogogo nanti juga akan saya bikinin ya videonya. Jadi besok itu, besok malam itu ada pawai Ogogo. Ini adalah namanya Pura Parirepan. Jadi ini pintu keluarnya. Kalau masuknya itu ada di sebelah sana teman-teman. Jadi hari raya galungan itu. Bidaya itu satu tanah itu dua kali ya teman-teman. Jadi purnya ini ada di Jimbaran ya teman-teman. Ada di Jimbaran dekat kalau mau ke pantai Jimbaran. Jimbaran dekat kalau mau ke pantai Jimbaran dekat. Sudah di dalam kata Jimbaran dekat. Jimbaran dekat jembaran dekat. Dia lalu dan di dalam kata Jimbaran dekat. Ada di dalam kata Jimbaran dekat tingkat. Cara dia lalu jean terlihat di dalam kata Jimbaran dekat. ada tulisannya ya di depan itu Jalan Pantai Sari jadi disini juga ada pecalang juga ya yang ikut serta mengamankan lalu lintas dan mengatur lalu lintas selamat menikmati antri dia yang mau masuk jadi tanggal 28 kemarin itu galungan sekarang tanggal 9 kuningan dan tanggal 10 nanti ada perayaan jadi kalau hari rayanya itu tidak ada aktivitas sama sekali teman-teman ya jadi seharian aja kita cuma di rumah 24 jam ya di rumah tapi besoknya langsung bisa ya aktivitas seperti biasa iya semakin ramai dan buat teman-teman yang menonton jangan lupa ya di like dan di subscribe ya videonya dan semoga video yang saya berikan setelah hari itu bermanfaat ya buat teman-teman dan siapa tahu yang kangen sama Bali kangennya bisa terobat dan untuk cuaca pagi hari ini teman-teman ya agak mendung ini agak mendung tapi ada panasnya gitu ya ya semoga nggak hujan untuk hari ini hai 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 buang hai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mobil bisa masuk ya Atau motor dari arah depan sini Tapi harus pelan-pelan teman-teman Selamat menikmati Oke sekarang kita lanjut jalan lagi ya Kita lanjut jalan kembali Ketempat saya taruh motor tadi Selamat menikmati 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 dan oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ditunggu video selanjutnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati